Intro Dharma Vidya Adi Guna Halo sahabat Ganesa apa kabar anda? Salam sehat dan tetap semangat Senang sekali dapat menyumpai anda kembali bersama saya Sertweka dan rekan saya Sertu Aditya akan menyampaikan berita sempakan STTAL Berikut liputan selengkapnya Wakil Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut STTAL Polonel Laut Pelaut Yoyo Nurkarya Santosa Menghadiri upacara pembukaan Porwiltim tahun 2023 Bertempat di lapangan Jala Kerida Mandala Kodiklatal Bumi Moro Surabaya Pada hari Senin 10 Juli 2023 Penyelenggaraan Porwiltim tahun 2023 ini Berlangsung selama 5 hari mulai dari tanggal 10 sampai dengan 14 Juli 2023 Yang mempertandingkan 3 cabang olahraga Yaitu sepak bola, bola voli putra, dan bola voli putri Serta tenis lapangan STTAL sebagai lembaga pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Laut Memiliki slogan yang salah satunya adalah semangat berkarya Terus berupaya mencetak SDM yang unggul Untuk menunjang tugas pokok TNI Angkatan Laut secara optimal Melalui kegiatan tahunan Porwiltim ini Tidak hanya untuk memacu semangat berprestasi Soliditas serta solidaritas antar prajurit Namun sebagai sarana untuk menemukan bibit-bibit unggul Dari cabang-cabang olahraga Yang dipertandingkan melalui Porwiltim ini Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana pertama TNI Muklis Memberikan pembekalan kepada istri wisudawan STTAL Dalam pengarahannya Komandan STTAL menyampaikan beberapa hal Di antaranya Agar para istri wisudawan semakin meningkatkan kipranya Dalam pengabdian kepada organisasi jala senastri Disatuan masing-masing melalui pelaksanaan berbagai program kerja yang nyata Baik di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan Yang bermanfaat bagi keluarga prajurit dan masyarakat sekitarnya Di samping itu Beliau juga menekankan pentingnya menjadikan organisasi jala senastri Bagai organisasi yang mampu memberikan makna kehidupan Dan langsung menyentuh pada kebutuhan mendasar setiap personil prajurit dan keluarga Serta masyarakat sekitarnya Perlu disadari bersama bahwa pembangunan masyarakat sangat tergantung kepada kehidupan keluarga Yang menjadi bagian inti dari masyarakat itu sendiri Sehingga keluarga memiliki nilai strategis Dalam ruang kehidupan masyarakat Dalam pembangunan nasional Serta menjadi tumpuan dalam pembangunan manusia seutunya Komandan STTAL juga menyampaikan Kepada para alumni yang akan diwisuda Agar senantiasa menjaga nama baik STTAL dimanapun berada Menjalin komunikasi aktif antara alumni melalui IKA alumni dan tanggap terhadap perkembangan teknologi Mengenai hal ini alumni STTAL diharapkan untuk lebih peka, adaptif, progresif, kreatif, dan inovatif Dalam hal penguasaan dan pengembangan teknologi keangkatan lautan Dan kemaretiman mengingat teknologi senantiasa mengalami dinamisasi berupa perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu Perubahan dan perkembangan teknologi saat ini Sudah berada di era revolusi industri 4.0 Yang telah memunculkan fenomena pergeseran aktivitas masyarakat Yang pada awalnya dilakukan di dunia nyata Dan kini dilakukan di dunia maya Beberapa inovasi baru dalam teknologi digital harus selalu ditumbuh kembangkan Diciptakan, diintegrasikan, dan dihadirkan dalam suasana akademis Pada setiap aktivitas sosial Dan belajar sehingga STTAL selalu terdepan Dalam mengantisipasi perkembangan teknologi terbaru Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Bertindak selaku inspektur upacara Pada upacara penutupan pendidikan serta wisuda Program Paskasarjana Sarjana dan Diploma Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut STTAL Tahun Anggaran 2023 Bertempat di Auditorium Gedung Pulau Marore Kampus Prajurit Teknokrat STTAL Pada hari Selasa 11 Juli 2023 Upacara penutupan pendidikan dan wisuda Adalah suatu tradisi akademik Yang merupakan peristiwa penting Di setiap perguruan tinggi Dan merupakan acara puncak Dari penyelenggaraan program pendidikan Di mana hasil yang dicapai oleh setiap peserta didik Merupakan refleksi dari kerja keras Dan perjuangan peserta didik Selama mengikuti pendidikan Sesuai program studi serta kurikulum Yang telah ditetapkan STTAL pada tahun ini Meluluskan sebanyak 121 wisudawan Yang terdiri dari 15 wisudawan S2 Asro Angkatan 8 7 wisudawan S2 Asro Angkatan 9 50 wisudawan S1 Angkatan 4-1 19 wisudawan S1 Angkatan 4-2 Dan 30 wisudawan D3 Angkatan 15 Berbagai produk unggulan STTAL tahun 2022 Yang merupakan hasil penelitian dosen dan mahasiswa Turut dipamerkan pada acara ini Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut STTAL Laksamana Pertama Muklis Menghadiri upacara penutupan pendidikan Dan wisuda sarjana Taruna Taruni Akademi TNI Angkatan Laut AAL Tingkat 4 Angkatan ke-68 Bertempat di Gedung Mas Pardi AAL Bumimoro Surabaya Pada hari Rabu 12 Juli 2023 Upacara penutupan dan wisuda sarjana Taruna Taruni AAL ini Dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Dan dihadiri para pejabat memesal Dan para pejabat kotama wilayah Surabaya Para Taruna Taruni AAL Yang dinyatakan lulus tersebut Sebanyak 94 orang Taruna Taruni yang mengikuti penutupan pendidikan ini Adalah para Taruna dan Taruni Yang telah berhasil dididik Dilatih dan dibina Serta diasu Digembleng baik fisik, mental maupun akademik Selama 4 tahun di kampus AAL Bumimoro Surabaya Diharapkan para wisudawan ke depannya Dapat menjadi prajurit yang profesional Mampu mengawaki kapal perang Dan pasukan marinir Sehingga mereka yang telah melaksanakan pendidikan Selama 4 tahun ini Sudah siap pakai dan bertugas Di satuan-satuan jajaran TNI Maupun TNI Angkatan Laut Upacara penutupan pendidikan Ditandai dengan pengalungan Samir Kalung wisuda Kepada para wisudawan oleh KASAL Sementara itu penyerahnya jasa Tanda lulus kepada para Taruna Taruni Oleh Gubernur AAL Dan ucapan selamat Atas kelulusan para Taruna Taruni Dari Komandan Akademi TNI Letnan Jeneral TNI Teguh Arif Antap Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut STTAL Mengikuti pelatihan Simulasi Digital Pengelasan Bertempat di Ruang Laboratorium Manufaktur Gedung Pulau Miangas Kampus Prajurit Teknokrat STTAL Bumimoro Surabaya Pada hari Kamis 13 Juli 2023 Pelatihan kali ini dilaksanakan Selama dua hari Yang dimulai pada tanggal 13 Juli Dan berakhir pada tanggal 14 Juli 2023 Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut STTAL Menilenggarakan olahraga bersama antap dan mahasiswa Bertempat di lapangan apel Kampus Prajurit Teknokrat STTAL Bumimoro Surabaya Pada hari Jumat 15 Juli 2023 Hadir pada kegiatan ini Komandan STTAL Laksamana Pertama Muklis Beserta para pejabat utama STTAL Serta seluruh antap dan mahasiswa STTAL Kegiatan olahraga bersama ini Merupakan rangkaian dari kegiatan Tasyukuran atas terselenggaranya Wisuda STTAL tahun 2023 Olahraga bersama diawali Senam SKJ 88 Dilanjutkan dengan jalan sehat Dengan rute kampus STTAL Mes mahasiswa STTAL dan Kodi Kelatal Kemudian acara diakhiri dengan ramatama Dalam sambutannya Komandan STTAL menyampaikan ucapan terima kasih Dan apresiasi kepada seluruh panitia Dan para prajurit yang ikut berpartisipasi Dalam kegiatan Wisuda Yang telah memberikan tenaga serta waktu Sehingga acara Wisuda dapat terlaksana dengan baik Baik sahabat Ganesa Demikian informasi berita STTAL selama sepekan Terima kasih Jalan sepa Jaya mahe 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 Jaya mahe